Ada satu hal yang menjadi dasar, apabila kita ingin mengetahui ajaran dari suatu agama dengan lebih baik, yaitu dari kitab suci-nya. Syarat sebuah ajaran atau kepercayaan, dapat dikatakan sebagai agama, adalah adanya kitab suci. Tanpa itu, tidak layak sebuah ajaran atau kepercayaan dipandang sebagai sebuah agama. Dari kitab suci itulah, tata cara sembahyang dan pedoman hidup bisa didapat. Namun dari pedoman itu, terdapat beberapa kemiripan dengan agama lain. Berikut ini kemiripan antara Islam, dan Hindu. Video ini dibuat, bukan untuk membuat perpecahan, tetapi justru untuk menanam kebersamaan dan harapan. Agar umat kedua agama, dapat melihat sebuah inti persamaan dalam agama mereka, sehingga mereka akan lebih mudah untuk bersatu. Tentu saja orang boleh berbeda pendapat, asal dapat menyikapinya secara baik dan dewasa. Semoga dapat berguna bagi kita semua dalam pencarian kebenaran yang hakiki. Menurut Jawaharlal Nehru dalam bukunya, Discovery of India, halaman 74-75, kata Hindu, pertama kali digunakan pada abad ke-8 pada masa Persia, dan tidak pernah digunakan untuk menerangkan penganut agama tertentu, tapi untuk menunjukkan suatu komunitas masyarakat. Dan kata Hindu, pertama kali digunakan oleh orang Inggris untuk menunjukkan kepercayaan sebagian besar orang India. Seharusnya, nama agama Hindu adalah Sanata Dharma, Vedic Dharma, atau Vedantis. Sedangkan Islam, berasal dari kata bahasa Arab, salam, yang artinya, damai, atau kata, slim, yang artinya penyerahan diri pada Tuhan. Jadi, Islam berarti, kedamaian yang didapat karena penyerahan diri pada Tuhan. Dan semua yang menyerahkan diri kepada Tuhan, disebut Muslim. Sebenarnya, menurut kepercayaan agama Islam, adalah salah, kalau mengatakan Islam adalah sebuah agama yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Islam sudah ada sejak dahulu, sejak manusia pertama ada di bumi ini. Nabi Muhammad bukanlah pendiri Islam, melainkan penutup para Nabi. Konsep Ketuhanan Kalangan Hindu yang terpelajar, yang mempelajari kitab suci sejarah Hindu, akan mengatakan bahwa, ajaran Hindu hanya percaya pada satu Tuhan. Kebanyakan umat Hindu menganut paham pantis, yaitu, Everything is God. Matahari, bulan, bintang, bahkan ular pun dianggap Tuhan. Sedang umat Islam menganut paham, Everything is God, semuanya milik Tuhan. Pohon, manusia, bumi, bulan, bintang, dan lain-lain, semua adalah milik Tuhan. Perbedaannya, hanya pada huruf S. Jika umat Hindu dan Islam sepakat pada huruf S ini, maka mereka akan bersatu. Kitab Hindu, terbagi dalam dua kategori besar, yaitu, Sruti dan Smirti. Sruti, adalah sesuatu yang diturunkan, yang didengar, yang dirasakan, dan yang dipahami. Inilah yang diakui oleh cendekiawan Hindu sebagai wahyu Tuhan, dan derajatnya lebih tinggi dari kitab-kitab lain. Sruti terbagi dua, yaitu, Weda dan Upanishad. Veda diambil dari kata Sansekerta, Ved, yang artinya, pengetahuan. Jadi, Weda artinya, pengetahuan yang sangat mulia. Veda dianggap paling dijamin keasliannya, dan paling dikeramatkan, serta dianggap bernilai wahyu dari Tuhan. Dalam kitab Upanishad menyatakan, bahwa Tuhan hanya ada satu, Tuhan itu tidak punya ibu dan bapak, Dia tidak punya Tuhan dan pelindung. Tuhan itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Dia, dan Tuhan tidak bisa dilihat. Tidak ada orang yang mampu melihat dengan mata. Dalam kitab utama Hindu, Weda, juga menyatakan, bahwa tidak ada rupa bagi Tuhan, Dia tidak pernah dilahirkan, Dia yang berhak disembah. Tuhan tidak berbentuk dan dia suci. Mereka yang menyembah benda atau alam seperti api, air, udara, telah masuk ke dalam kegelapan. Tuhan itu Maha Esa, panggillah Dia dengan berbagai nama. Di Islam, juga ada 99 nama untuk Tuhan yang satu. Dan sebagainya, seperti yang kami tampilkan dalam video. Kemudian, jawaban terbaik umat Islam tentang konsep Tuhan, adalah apa yang terdapat pada Quran Surat. Al-Ihlas ayat 1-4, Katakanlah Muhammad, Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ternyata, ayat-ayat dalam kitab-kitab Hindu yang disebut tadi, mempunyai kecocokan dengan apa yang tertulis dalam Surat Al-Ihlas. Konsep kehidupan dan kematian. Umumnya umat Hindu percaya apa yang dinamakan, Samsara, yaitu perputaran kelahiran kematian berulang kali, yang dikenal dengan nama, Reinkarnasi. Yaitu orang yang sudah mati rohnya akan berpindah pada sosok lain yang akan lahir kembali di dunia. Bila amalannya baik, maka ia akan terlahir kembali dengan kehidupan yang lebih baik. Tapi bila amalannya jelek, ia akan terlahir kembali dengan kehidupan yang buruk atau menjadi makhluk yang lebih rendah derajatnya. Akan tetapi ternyata hal ini tidak terdapat dalam Weda. Yang disebutkan Weda hanya, unar janam, atau hidup berikutnya atau hidup lagi, tapi bukan perputaran hidup mati. Dalam Weda juga terdapat konsep surga dan neraka yang mirip dengan konsep dalam Islam. Surga digambarkan tempat yang sangat indah, banyak mengalir sungai susu, buah bermacam-macam, tempatnya indah, dan lain-lain. Neraka juga digambarkan mirip dengan konsep dalam Islam, di mana neraka digambarkan dengan gambaran api, di mana di neraka orang akan mengalami penderitaan. Terdapat beberapa ayat yang dapat jadi acuan, seperti surat Al-Baqarah ayat 28 yang menyebutkan bahwa, manusia pada awalnya adalah mati, kemudian dihidupkan oleh Allah, lalu akan mati dan dibangkitkan kembali. Lalu surat Al-Mulk ayat 2 yang menyebutkan bahwa Allah yang menciptakan hidup untuk jadi batu ujian. Hidup ini adalah ujian untuk kesuksesan di akhirat, dan lain sebagainya seperti yang kami tampilkan dalam video. Minuman Keras Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 menyebutkan larangan terhadap minuman keras, judi, menyembah berhala, mengundi nasib, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan, dan menyuruh menjauhi perbuatan itu agar mendapat keberuntungan. Dalam Hindu ternyata juga ada konsep yang serupa, minuman keras, judi, mengundi nasib dengan bermain dadu dan meramal nasib, juga dilarang dalam kitab-kitab Hindu. Poligami Di Islam konsep poligami terdapat dalam surat An-Nisa, ayat 3, di sana diperbolehkan menikah sampai empat istri jika mampu berlaku adil. Lalu bagaimana dalam Hindu? Adakah disebutkan tentang poligami? Beberapa yang hal dapat dijadikan acuan adalah sebagai berikut, Ayahanda Sri Rama punya empat istri, Krishna punya 16.100 istri, jika dianalisa, orang Hindu boleh mempunyai istri berapapun ia mau, hanya saja di India, pemerintah membatasi orang Hindu hanya boleh menikah dengan satu istri. Jihad Dalam Islam, mungkin sudah tidak perlu diterangkan lagi untuk urusan jihad, atau berperang di jalan Tuhan. Hindu juga punya konsep jihad yang sama dengan Islam yaitu berjuang atau berperang melawan kebatilan, seperti dalam paparan berikut ini. Seseorang yang jihad akan syahid atau disebut yoga. Bahkan, seorang ksatria tidak akan bisa masuk surga sampai dia berani berjihad. Rukun Islam dalam Hindu Dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, Islam itu terdiri atas lima tiang, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Syahadat, adalah kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Pembahasan konsep Tuhan ini sudah dibuktikan memang ada dalam Hindu. Dan tentang Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian sholat, kegiatan utama dalam sholat adalah bersujud, seperti terdapat pada, Hur'an Surat, Ali Imran ayat 43 dan Hur'an Surat, Al-Hajj ayat 77. Dalam Hindu, ada banyak bentuk peribadatan, salah satunya disebut, shastang, yang artinya menyembah dengan delapan anggota badan. Bila kita perhatikan sujud juga dilakukan dengan delapan anggota badan, yaitu, dahi, hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dan dua kaki. Jadi, dalam Hindu juga ada konsep beribadah dengan bersujud seperti dalam sholat. Kemudian, zakat, puasa dan beribadah haji. Dalam kitab Hindu, menyebutkan kata, ilaspat, yang artinya adalah juga baituloh. Tempat ini, berada di tengah-tengah dunia, pratiwi. Dan kita tahu, letak mekah ada di tengah dunia pada daerah garis katulistiwa. Jadi ternyata dalam Hindu juga terdapat konsep yang mirip dengan rukun Islam. Selain yang tertera dalam kitab suci, juga ada beberapa kemiripan dari hal-hal yang bisa kita lihat. Tentunya ini hanyalah persepsi, boleh setuju, boleh tidak. Karena ini bukan sebuah kebenaran, melainkan baru kebetulan. Bulan Sabit, atau Chandra Sekara, yang selalu menghias rambut Dewa Siwa, juga menjadi penanda dalam ujung kubah beberapa masjid, dan bendera bagi umat Islam. Sebagaimana halnya merdangga atau tambura yang dibawa Dewa Siwa, menjadi media bagi umat Islam dalam wujud beduk. Tradisi Hindu lainnya yang masih berhubungan dengan kabah, adalah sungai Gangga. Menurut tradisi Hindu, Gangga tidak dapat dipisahkan dari lambang Siwa sebagai bulan Sabit. Kemanapun lambang Siwa berada Gangga selalu hidup bersama, kemiripan tersebut terdapat di dekat kabah. Airnya dianggap keramat atau suci, karena secara tradisional sudah dianggap sebagai Gangga sebelum Islam, yaitu mata air zam-zam. Bahkan hingga hari ini, para peziarah Muslim memperlakukan air zam-zam ini dengan penghormatan, hingga menaruhnya ke dalam botol sebagai air keramat bagi mereka dan keluarga di rumah. Selain itu, kebiasaan mengelilingi kabah tujuh kali, juga sama dengan tradisi Hindu untuk mengelilingi kuil tempat istadewata yang mereka puja. Yang mana, kegiatan ini dikenal dengan nama Nagara Sankirtan. Dalam pemujaan, umat Islam biasanya menggunakan tasbih yang bijinya berjumlah 99 untuk melakukan pengulang-ulangan nama suci Tuhan. Hal yang sama, juga dilakukan oleh umat Hindu dengan menggunakan japa mala atau genitri yang jumlah bijinya 108, guna melakukan nama smaranam. Genitri atau japa ini, juga merupakan atribut dari dewa-dewi Hindu, semisal Dewi Saraswati dan juga Mahadewa Siwa. Hindu memiliki 33 dewa, sebagian kecil orang Asia, juga memuja 33 dewa sebelum pengaruh Islam. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk berjikir berulang-ulang sebanyak 33 kali. Mungkin, mungkin lo ya, pengungkapan rahasia wahyu yang menarik dari kata Allah itu sendiri, berasal dari Sanskrit, atau sebuah ungkapan dalam bahasa Hindu India, yang mungkin dalam kata sanssekerta, di bahasa Sanskrit kata Allah, Aka dan Amba adalah satu sinonim, mereka mengartikan Dewi atau Ibu. Kata Allah, bentukan bahasa Sanskrit julukan untuk Dewa Durga, yang juga diketahui sebagai Bahfani, Candi, dan Mahishasur Mardini. Kata Tuhan bagi agama Islam, belum mengalami perubahan, tapi masih dari bahasa Sanskrit, yang masih terus dipertahankan oleh Islam hingga kini. Allah, arti awalnya adalah Ibu, atau Dewi, atau Ibu Dewi, yang mengacu kepada Durga Dewi Saktinya Dewa Siwa. Secara kasat mata, tulisan Allah dalam Aksara Arab, sekilas sangat mirip dengan Omkara, atau Trisula di ujung tombak Dewa Siwa. Trisula adalah senjata Siwa, salah satu dari Trimurti yang sering disembah pada masa kejayaan kerajaan Hindu Buddha di Jawa. Dan juga, merupakan lambang dari kekuatan yang besar. Oleh karena itu, Dewa Penguasa Laut juga selalu digambarkan membawa Trisula. Kalender bulan yang sesuai aturan India, dikenal di Asia Barat. Bulan Safar Muslim, menandakan bulan ekstra, atau Adik Maas dalam kalender Hindu. Bulan Robi Muslim, seperti yang terdapat pada kata Robiul Awal dan Robiul Akhir, juga merupakan adaptasi dari Rovi, yang artinya matahari. Karena, Sanskrit V, diubah ke Prakit B, Pakrit sendiri adalah versi populer dari bahasa Sanskrit. Serta masih banyak lagi persamaan arti maupun kata-katanya. Kemudian, dalam Islam ada kabah sebagai titik pusat, atau titik menghadapkan wajah ketika berdoa. Dalam Hindu, ada Lingga Yoni yang dihormati, serta sangat sakral, dan menjadi media pemujaan. Beberapa pemeluk agama Hindu, melakukan pemujaan kepada Dewa Siwa dan Parwati dengan media ini. Pemujaan seperti ini, mungkin sudah jarang ditemui di Indonesia, tapi masih berlangsung di India sampai sekarang. Sebagian Weda, menentukan Panch Mahayagna, atau lima pemujaan setiap hari Panca Mahayagna, sebagai ritual sehari-hari bagi semua individu. Ini, hampir mirip dengan kewajiban orang Muslim membersihkan lima bagian badan sebelum memulai doa. Juga keharusan untuk berdoa, atau sembah yang sebanyak lima kali sehari. Kata dalam Islam, A Duel Fiter, berasal dari, Eight of Peters. Artinya dalam bahasa Sanskrit, adalah tradisi pemujaan kepada leluhur atau nenek moyang, bersinergi dengan kebiasaan orang Hindu yang memperingati pelaksanaan Pitra Puja atau Pit Paksha selama sekitar dua minggu atau enam belas hari. Persamaan lainnya, adalah kebiasaan Islam mengamati kenaikan bulan sebelum menentukan perayaan Idul Fitri, juga sama dengan apa yang dilakukan umat Hindu saat menentukan Hari Ganesha Chaturiti. Dengan mengetahui berbagai kemiripan ini, tentu kita berharap agar masing-masing pemeluk agama kembali menyadari, bahwasannya, Tuhan yang satu menurunkan kitab suci yang tampak berlainan, sesungguhnya memiliki eksistensi dan intisari yang sama, dan dengan tujuan yang sama, yakni memberikan petunjuk bagi umatnya agar menjadi manusia yang baik, yang dipenuhi dengan prinsip kemanusiaan, yakni mencerminkan satya atau kebenaran, dharma atau kebajikan, santi atau kedamaian, prema atau kasih sayang, dan ahimsa atau tindakan tanpa kekerasan. Maka, tanpa memperdulikan apapun agama dan keyakinan yang seseorang anut, ia akan berhak disebut sebagai manusia sejati yang beragama, jika bisa menampilkan pribadi sebagaimana dijabarkan sebagai sisi utama kemanusiaan itu. Sebab, agama yang tidak mengajarkan kelima prinsip dasar itu, sesungguhnya bukan agama Tuhan yang diturunkan bagi masyarakat manusia. Hanya dengan kembali ke kitab suci lah, seseorang dapat menemukan esensi sebenarnya dari ajaran agamanya yang mungkin saja tidak pernah diketahuinya karena minimnya membaca ke kitab suci. Selama ini, banyak umat yang hanya menerima saja apa yang diberikan oleh pemimpin agama mereka. Masalahnya adalah, banyak para pemuka agama yang seolah melarang umatnya untuk membaca atau menanyakan kejelasan maksud dari kitab suci, dan itu membuat terhalangnya umat untuk memahami kitab suci-nya.